Intro Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Luki Aditya, gue dari SMA Negeri Sembilan, Kota Cerbun Dan gue ini anak SMA, otomatis bentar lagi ke perguruan tinggi Jujur gue ini pengen banget gitu, jadi mahasiswa kayak di FTV-FTV Karena apa, ngeliatnya tuh asyik gitu men Mereka pake kemeja yang tiap hari boda ganti modelnya Dari yang polos, kotak-kotak, wakado, jajar genja, aljabar, sampai geometri Dan cara mereka pake tuh sungguh unik gitu Padahal, tas mereka itu selempengannya dua Tapi dipakenya cuma satu, gini us Kan mau bajet gitu ya Dan pada mau bajet nih, yang selempengannya satunya disumbangin aja Sumbangin kemana? Panti Jompo Sokut aja ada nenek-nenek pake aja di netband itu untuk senang pagi Parah ya sih Dan bukan cuma gitu dong Rambut mereka juga keren-keren gitu Gue paling suka ya rambutnya ribu Bisa nyipmen apa aja di rambutnya Dari sisir, HP, laptop, skripsi gantel, musola, kantin, sampai gedung DPR Gede banget ya Hancur Dan bukan cuma style larganya doang ya Gue ini fan sekolah, kuliah di tempat yang bergensi Yang berkelas, misalnya dimana? LP3I Misalnya ada ramanya, gue enak gitu jawabnya Bro, kuliah dimana? LP3I bro Jelas, enak Bro, kuliah dimana? LP3I bro Kuliah, kuliah, LP3I aja Enak kan? Dan walaupun itu masih lama ya bagi gue ya Gue ini masih kelas 11 Jadi gue harus menikmati masa-masa yang sama gue Tapi gijur nih men Di sekolah gue ini banyak hal-hal yang aneh-aneh Misalnya aja pakaian temen-temen gue gitu Ada nih ya temen gue yang seragamnya sengaja dibesarin gitu Jadi panjang banget gitu Segini, sampai sepahap, ada yang sampai selutut Ada yang sampai selutut kepala lagi Puter balik Mungkin di benak mereka itu mereka mirip rapper ya? Enggak gitu Lo tuh lebih mirip sama penonton konsen habib saya yang pake sorban di leher Pas kesakut Game over Padahal itu lagi sholawatan men Tapi ini badan bendera Mending bendera itu Ini bendera seleng Kacau ya Bukan cuman seragamnya doang ya Celana juga jadi permasalahan ya Temen gue nih celananya padahal di model pensil Ini skambet kenapa gak? Sepenang aja tipe gitu Atau gak bulpen macet Ketak banget gitu Gue jijik ngeliatnya men Padahal ngerasa kasian gitu ke temen gue Yang celannya ketak banget Karena penduduk susah gitu Penduduk tuh harus ngeluarin ekspresi yang gak biasa Misalnya temen gue penduduknya Kayak tanya Astagfirullah Kenapa bro? Main duduk dulu Gue bandu ya Gue dorong Tuh Dia guling-guling Kacau Dan Bukan cuman kasihan Gue ini kadang ngerasa Susah bedain gitu Antara siswa Antara siswa Sama biduan Lo tau kan biduan yang ketat banget Itu yang suka joget-joget Di atas banggung Minta saweran Lalu dikasih Pas diliat luang monopoli Kacau Dan bukan cuman style dan gaya temen-temen gue Jangan ya Gue ini sering banget terlambat guys Hampir setiap hari gue terlambat Dan hampir setiap hari gue disiksa Nih gue ini udah Kalo udah terlambat nih gue ini bukan siswa Berubah jadi penghuni lapas guys Serius Disuruh-suruh gitu Angkatin meja Ambilin sampah Cobutin rumput Cobutin jenggot wakasek Gini Bapak Bapak asyik macoy tahun kemarin ya Gue dipanggil Dibilang sebut nama sebutan Rajo terlambat Wos Ya gue banget panggil Rajo Dapet raja hutan Kacauan Gimana gak terlambat coba Aturan sekolah gue Jam 6.45 itu Sudah harus masuk sekolah Lo bayangin Yang buat aturan ini Tidak memikirkan Siswa yang punya kamar mandinya satu Tapi saudaranya banyak Kayak gue Percuma gitu Percuma ya Jadi mending itu Gue urutan mandinya pertama Ini mah terakhir gitu Jadi percuma gitu Gue bangun jam 5 pagi Bangun Sholat subuh Walaupun telat Sholat Habis sholat gue mulai nungguin Nungguin lama gitu Nungguin kayak nunggu obat Di puskesmas lama Akhirnya gue pengutuskan Untuk tidur lagi Tidur Bangun-bangun jam 4 subuh Bentar balik Jamnya Jam 6.30 gue baru selesai ya Setengah 7 Lo bayangin guys Belum dijalannya Dijalannya siapa tuh aja Ada yang menghalangi Misalnya Nenek-nenek nyebrang Atau enggak ada nenek-nenek Yang ikut ninja warrior Di tengah jalan Di rumah Wutak Wah tangannya putus Gue ingin loh Misalnya beneran ada Nenek-nenek khusus Ninja warrior khusus Nenek-nenek gitu Siapa yang bete Komentatornya guys Ya kita lihat Nenek-nenek dari peleret Masuk bro Mulai mendekati rindangan selanjutnya Dua hari kemudian Ya kita lihat Masuk bro Wah lama sekali sini Wah dikesel Dilempar batu Yang kena kameramennya Sekian dari gue Terima kasih Dilempar batu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dilempar batu